Kepolisian daerah Jambi melakukan jemput bola vaksinasi di tempat terisolir. Dua jam mengarungi sungai Batanghari Jambi, belasan orang vaksinator dari Bitdokes dan personel Polairutpolda Jambi mendatangi tiga desa di Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan vaksinasi masal, yakni desa Londerang, Rondang, dan desa Rantau Panjang. Sampai di desa tersebut, petugas disambut antusias warga, baik lansia, ibu hamil, dan juga anak usia di atas 12 tahun yang berbondong-bondong mengikuti vaksinasi masal tersebut. Menariknya, dalam serbuan vaksinasi masal yang digelar oleh Kepolisian Ditpolairutpolda Jambi ini dilakukan di dalam kapal cepat milik Direkturat Polairut. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo mengakui vaksinasi ini dilakukan untuk membantu mempercepat target herd immunity. Meski saat ini Provinsi Jambi turun ke peringkat 14 secara nasional, namun upaya lebih dan strategi dalam percepatan serta serbuan vaksinasi masal COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan menyasar warga yang tinggal di pesisiran dan jauh dari jangkauan atau terisolir. Melaksanakan vaksinasi masal di lokasi desa Lombrang yang melayani tiga desa. Selain desa Lombrang, juga melayani desa Lombrang dan desa Rantau Bandar. Di provinsi-provinsi lain, tingkat cakupannya cukup cepat. Provinsi Jambi yang tadinya berada di urutan 6 nasional, sekitar satu bulan yang lalu. Sekarang kita turun ke tingkat 14, kita berada di bawah rata-rata nasional. Kita tidak boleh berhenti, walaupun kita punya kendala masing-masing provinsi berbeda. Seperti di provinsi Jambi ini, kendalanya adalah situasi geografis. Seperti di tempat desa Lombrang ini, untuk mencapai tempat ini harus menggunakan kapal. Selain itu juga dengan cuaca hujan, infrastrukturnya sulit untuk dilalui. Jadi, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat yang akan menerima vaksin, itu harus ada upaya lebih untuk mendapatkan vaksinasi. Sementara Dirpol Airut Polda Jambi Kombespol Pahorian Lumban Gaul menyebutkan, vaksinasi masal yang disiapkan seribu dosis ini dalam rangka upaya untuk membantu pemerintah mensukseskan vaksinasi nasional. Selain itu, vaksinasi di dalam kapal cepat Polairut ini dilakukan karena masih banyak ditemukan warga terisolir di daerah pesisiran yang belum tervaksin. Apalagi mereka jauh dari jangkauan melalui akses darat. Sehingga mereka harus dijemput bola oleh petugas dengan memanfaatkan kapal cepat untuk digunakan sebagai sarana vaksinasi. Kebetulan kita dari Direkturan Polairut memiliki fasilitas untuk menjangkau masyarakat yang memang terisolir. Sehingga yang sulit untuk menjangkau di daerah, kita menyisir masyarakat-masyarakat bersisir pantai yang belum tervaksin. Jadi sehingga nanti kita harapkan seluruh masyarakat perairan di wilayah Pola Jambi ini sudah tervaksin semuanya. Tingginya antusias masyarakat yang mengikuti vaksinasi, petugas juga melakukan vaksinasi di balai desa untuk mencegah terjadinya penumpukan atau memicu kerumunan warga. Sebagai bentuk partisipasi warga yang mau divaksin, Satuan Polisi Air dan Udara Pola Jambi ini juga memberikan bingkisan kepada warga yang sudah divaksin. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.